Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunday Nah di video kali ini aku mau membuat bolu kukus ketan hitam Ini hasilnya super lembut banget, dia tumenul-menul sekali teman-teman Nah ini bisa dilihat ya Nah bagi kalian yang ingin tau gimana cara aku bikinnya, tonton videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya, terima kasih Dan sekarang kita akan siapkan bahannya dulu Yang pertama ada 150 gram tepung ketan hitam Selanjutnya ada 100 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera Lalu ada 3 butir telur, ini suhu ruang ya 65 ml minyak goreng 1 sendok teh SP 1 bungkus santan instant beratnya 65 gram Lalu disini ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Oke mari kita langsung membuatnya Siapkan wadah, lalu kita masukkan gula pasir Kita masukkan juga 3 butir telurnya Pastikan ini suhu ruang ya Jangan yang dari dalam kulkas Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh SP Lalu sekarang kita akan nyalakan mixernya Dengan kecepatan yang paling tinggi Ini akan kita mixer sampai dia mengembang putih kental dan berjejak Nah dikatakan putih kental dan berjejak Apabila kita geser gagam mixernya seperti ini Jejaknya itu tidak mudah tenggelam Berarti sudah cukup Kita boleh matikan mixernya Selanjutnya kita akan masukkan tepung ketan hitamnya Lalu kita masukkan vanili bubuk, garam dan juga baking powder Ini sambil kita ayak ya Tujuannya supaya kalau ada tepung yang mengumpal atau bergerindil Kita bisa tahu Nah kayak gini Dan selanjutnya aku masukkan 1 bungkus santan instan Ini 65 gram Kita campurkan dengan cara kita nyalakan mixernya Kita gunakan kecepatan rendah saja Dan selanjutnya kita akan masukkan minyak goreng Ini masih sambil aku mixer dengan kecepatan rendah ya Ini kita campurkan sebentar saja Jangan kelamaan ya teman-teman Nanti over mix Sekarang kita matikan saja mixernya Lalu untuk merapikan yang berada di pinggiran-pinggirannya ini Kita gunakan spatula Kita gunakan teknik aduk balik kayak gini Pastikan kalau seluruhnya sudah tercampur rata ya Lalu disini aku menggunakan loyang plastik Ini diameternya 20 cm Kita olesin dulu menggunakan margarin tipis-tipis Selanjutnya kita tuangkan adonan ke dalam loyang Kalau sudah kita hentak-hentakan sebentar Dan siap kita kukus Dan sebelumnya tadi sudah aku panaskan panci kukusannya Ini kita masukkan loyangnya Kita kukus kurang lebih selama 30 menit Kita gunakan habis sedang Dan ini hasilnya setelah 30 menit kita kukus Kita boleh tes tusuk kayak gini Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah mateng Boleh diangkat ya Selanjutnya boleh kita keluarkan dari loyangnya Bismillah Ini mudah banget kita lepasin ya dari loyangnya Ini bolu kukus ketar hitam kita Sudah mateng Hasilnya dia cantik Ngembangnya sempurna Sekarang langsung saja akan aku potong-potong ya Bismillah Ini masih panas banget ya teman-teman Masih keluar asapnya Dan ini tampak di dalamnya Pori-porinya kecil Dia itu super lembut Baunya gurih dan juga wangi Dan untuk rasanya ini enak sekali Kalian harus cobain Oh ya teman-teman Ini pertama kalinya aku bikin Bulu kukus ketan hitam Dan hasilnya memaskan Kalian di rumah juga wajib cobain ya Dan insya Allah kalian pasti berhasil Asalkan ikutin step by step Yang aku bilang di video ini Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya